Di depan gue udah ada mobil yang sama Fitri Eri, GR Yaris Terima kasih banyak untuk Om Fitri Eri yang udah minjemin mobilnya untuk gue konten nih guys Mobil GR Yaris ini muncul pertama kali di Indonesia pada tahun 2021 Tidak banyak beredar karena di dunia cuma 2.500 unit saja yang beredar Dan untuk di Indonesia kita kebagian hanya 125 unit Salah satunya Om Fitri Eri guys Mobil GR Yaris ini sudah banyak melakukan perubahan terutama di bagian sektor mesin Karena mobil GR Yaris ini diproduksi itu dari Toyota dengan konsep rally Karena pada saat 2021 itu World Rally Championship itu ingin membuat ajang yang sangat-sangat besar Dan Toyota ingin membuat mobil yang kencang, yang stabil Dibuatlah mobil GR Yaris ini karena perseratan dari WRC tersebut itu harus mobil yang bukan khusus dibuat untuk kacara itu Tapi mobil massal yang dibuat untuk kacara itu Hadirlah GR Yaris guys Jadi kalau kita memodifikasi mobil untuk ke arah balap ini kebalik Mobil balap apalagi rally dimodifikasi untuk di jalan harian Inilah jadinya Kenapa gue bilang bisa begitu? Karena mobil ini bener-bener speknya Spek balap banget, rally banget Dari sektor mesin, dari sektor kaki-kaki Dan dari interior, eksterior Itu udah rally look banget dan bener-bener Mumpuni banget untuk mesinnya dioprek-oprek atau dimodifikasi guys Selanjutnya gue pengen kasih lihat ke teman-teman Bodi dari mobil ini gimana sih secara detail Secara dengan mata gue Karena ini kan pandangan gue nih Mobil GR Yaris ini, kalau dari depan menurut gue Ini udah dapet banget rally looknya Karena dia tidak terlampau berbeda dengan mobil yang dipakai di ajang balap WRC Karena inilah dia mobilnya Yang sangat-sangat menurut gue terlihat jelas adalah bagian dari segi bumper Dari segi bumper Ini bumpernya Ada permainan dua warna Antara hitam dan warna merah Dan ada list berwarna merah Di bagian dari sisi dalamnya Yang lips ini dia menyatu Tidak terpisah guys Menyatu dan tidak terpisah Yang terlihat jelas Kalau teman-teman lihat pasti kan bertanya-tanya Ini intercoolernya standar Atau udah diganti Nanti kita bahas Karena ini di sektor mesin Yang paling banyak di sektor mesin Gue pengen kasih lihat experience Dari mobil ini yang gue lihat nih guys Untuk bagian bumper ada dua kisi udara Yang terlihat Tapi dia ada tiga sebenarnya Di sisi sebagian kanan mobil Atau di sisi kiri gue ini ada satu Ini bukan bohongan tapi dia Menyatu ke dalam Tembus ke dalam Itu namanya Break duct Apa yang bisa disebut break duct? Karena untuk pendinginan bagian pengereman Jadi udaranya menyalurkan ke bagian pengereman Untuk break duct di bagian Di sebelah kiri Jadi letaknya Wah langsung mengantarkan Udara ke bagian pengereman guys Karena mobil ini performanya cukup tinggi Jadi butuh pengereman Dan pendinginan yang Banyak Letak break duct-break duct-nya Disesuaikan nih Dan untuk Air duct-nya Apa sih air duct? Air duct itu adalah penyaluran Untuk udara ke bagian intake Mobil ini mempunyai dua Kalau mobil standar Itu biasanya letaknya ada di grill Bagian depan hanya satu Tapi mobil jari-ari sini Mempunyai dua Ada di bagian grill Dia tertutup dengan grill Jadi dalamnya itu ada Seperti celah Untuk menyalurkan ke bagian Intake atau mesinnya guys Untuk performa mobil ini sendiri Dengan adanya Air duct Dengan dua seperti ini Ini menambah dari Cost power dari mobilnya juga guys Karena kan mobil ini Butuh performa yang kencang Dengan Butuh angin udara yang cukup juga Jadi Toyota memikirkannya dengan tepat Selanjutnya dari segi bodi Dari mobil ini Yang gue lihat Look-nya membesar Dari bagian atas Tidak terlantau besar Dan bagian samping ke sampingnya Ini besar banget Dia lebih Mengotak atau bisa gue bilang Lebih lucu-lucu kayak Bantet gitu Yang paling keren sih Dari bagian samping Ini nih Dia menyatu Gue kira terpisah Kalau teman-teman lihat di kamera Atau di handphone Ini kan terpisah nih Terlihat Tapi ini menyatu guys Dan ini rapih banget Wah kalau Kita memodifikasi mobil tuh Ini bisa jadi referensi juga Buat beginian nih Gunanya apa? Ini pasti gunanya untuk Angin Menyalurkan angin Memecah angin Ke bagian sisi kiri dan kanannya juga guys Dari samping mobil ini Wah looknya dapet banget Kalau terlihat Ini seperti tulangan Tapi tidak Kacanya sudah frameless Kalau dibuka dia Turun Tetep dia naik Kalau kita lihat dari jauh nih Seperti tulang biasa Seperti layaknya mobil standar Wah keren Dan untuk mobil ini Panjangnya Tidak terlampau panjang Dan ini Pintunya cuma dua Jadi kayak Apa ya? Gue bilang Compact Dan untuk mobil ini Fiturnya juga tidak begitu banyak Nanti kita bahas ke bagian Interiornya guys Karena bobot mobil ini Hanya 1280 kg Dan dibutuhkannya Yang ringan-ringan Atapnya menggunakan Bahan dari carbon fiber guys Wah ini Kalau mungkin teman-teman lihat Ini sticker Bukan Ini carbon Tapi dilapisi oleh sticker guys Selanjutnya kita bahas Di bagian belakang Dari mobil GR Di sini Wah Looknya Ini sih ya Seperti mobil rally Tapi Dia elegan Dan Itu menyatu banget Karena perpaduan Antara merah Dan warna hitam Untuk ya bagian mobil Warna merah ya Ini sportynya Ya kelihatan banget guys Spoilernya ganteng Gue suka nih spoiler Yang begini-gini nih Tapi Ada bagian karet Yang menarik Tuh Jadi kan biasanya kayak ductile nih Tapi ini di atas Spoilernya guys Dan antenanya juga udah yang shock Ya Ini Wah Ternyata gue kira ini body Ternyata ini dia bahannya Seperti Plastik ABS Lebih tepatnya Lampunya ganteng Kalau dihidupin tuh Wah Lampunya keren banget nih GR-aris nih Emang kelihatan beda Kalau kita ketemu di tol Atau di jalan Itu nandain banget Oh itu GR-aris Udah ketauan banget Kalau mobil ini Mempunyai pesona Yang luar biasa Dari bumper Ini ada lampu Yang Untuk lampu mundurnya Di bagian Bawah sini Tuh jelas Terlihat Kalau mundur tuh Kelihatan banget nih guys Dia ada lekukan-lekukannya Wah Ini dipikirkan banget Sama Toyota Untuk mobil ini Membuat Untuk yang direly Dijadiin Ke mobil harian Jadi gak dihilangin Banget tentunya Dan modifikasi yang dilakukan oleh Om Vitra Sudah mengganti kenapotnya Menggunakan remus Karena mobil ini bawaannya Udah dua muffler Nah ini masih dua nih Pertahankan nih guys Tapi suaranya ajib Gue cobain Agak ngegeber di tol Wah Suaranya ngebas banget Oh enak pol pokoknya Dari sektor kaki-kaki nih Mobil ini sudah melakukan perubahan Di bagian velg Velgnya menggunakan HSR Force Yang kemarin kita melakukan Sayembara desain Itu ada tiga juara Yang ketiga itu Seperti ini desainnya Yang kedua seperti ini Dan juara pertamanya Ini dia FE02 guys Ini adalah HSR Force Yang dilapisi Full carbon Dan satu-satunya Untuk Om Vitra Kita buatin Dan Om Vitra request Pembuatannya ini Speknya Masih sama dengan velg yang Standar dari mobil GR Yaris Tapi ada yang berbeda Sedikit Dari ET nya guys Om Vitra ingin Velg nya lebih keluar Karena Pengen grip yang lebih Dapat guys Jadi Sesuai dengan permintaan Jadilah FE02 Di ring 18 Lebarnya 8 Dengan ET nya Requestannya Om Vitra Guys Kalau masalah desain dari Velg FE02 ini Wah Sudah cakep banget Yang juara satu itu Memikirkannya Gue tanya-tanya sempat Itu Dia Wah pokoknya Desainnya yang terbaik lah Dan ini Velg FE02 ini Juga ada di castingnya HSR wheel guys Itu dari ring 15 16 Itu ada Dan warnanya banyak Ada Gold putih Hitam Sampai grey Itu ada Karena ini Special design Kita pasang Tulisan disini Yang bertuliskan Special design Ford Vitra Eri guys Jadi sudah jelas nih Kalau kelihatan ini mobil Sudah jelas banget Gunanya Om Vitra Eri nih Tadi sempat ada yang Berhenti kita lagi syuting Ini Om itu mobil Om Vitra Eri ya Benar Saya bilang Karena ada ketahuan banget Maka velg HSR Force FE02 tentunya Dan selanjutnya Mobil ini juga sudah Melakukan perubahan Di bagian Stabilizer nya guys Karena butuh Performa yang Nikung sana sini Yang rigid Butuh Tidak limbung Nah Om Vitra Melakukan perubahan Di bagian Stabilizer nya Bang Kayak-kakinya kok Nggak dibahas Yang bagian Pengereman Karena ini masih standar Kalau teman-teman Lihat Ini kan gede nih Ini masih standar guys Belum diganti Ini udah Mumpuni banget Untuk pengereman Karena Mobil ini kan Speknya Balap nih Rally Jadi Standar dari mobil ini Aja BBK nya Udah pol-polan Banget tentunya Nah selanjutnya Gue pengen bahas Dari interior Mobil ini Karena Interior mobil ini Ada yang menarik Guys Haa Ada yang ketinggalan nih Dari bagian lampu Mobil ini Tadi gue tidak terlihat Jelas Karena dari bagian depan Ini bagian samping Kelihatan jelas Berbeda banget Ini lampunya Sudah menggunakan LED ya Jelas Ada Action Cubic Carbon Disini nih Kalau Ini Siang Kelihatan banget Gue kira tadi Stiker biasa Tapi kena pantulan Cahaya Ini menarik Wah Cakep Cakep Ide juga Kalau kita modif mobil ya Dikasih gini Keren Gak usah lama-lama lagi Langsung kita lihat Bagian interior Bagian dari interior Mobil GR Yaris ini Menurut gue Sporty banget Dan sesuai temanya Really Banget guys Kenapa Karena Instrumen-instrumennya Simple banget Yang Kelihatan Di mata gue Ini Tidak ada Port USB Kecuali Di Head unitnya nih guys Head unitnya nih yang standar Dia udah bisa bluetooth Upper carpet juga Tapi dia menggunakan Kabel nih Selebihnya Ini kelihatan Simple banget Dan Instrumen dari Dashboardnya Ini Terlihat Masih analog Dan ada Display yang ini Menampilkan seluruh Dari Temperatur Angin ban Dari Information Dari mesin Pokoknya semuanya nih Ada di display MAD bagian Speedometer nya nih guys Untuk dari bagian Setir dari mobil ini Banyak banget Tombol Dari sebelah kanan Ini Tombol ini ada yang Cruise control Abis itu ada Untuk pengaturan mode Dari Untuk 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 bagian Setirnya Mobil ini Banyak Tombol banget Dari sisi kiri Dan kanan nih Ini untuk Bagian Untuk remote Biasanya kebalik Ini Nah Biasanya gue Memuin Untuk audio Sring suite Sebelah kiri Nah Ini di bagian Bawah Di sebelah kanan Untuk next Next nya Gue kira Mode disini Untuk merubah Display disini Ternyata bukan Mode yang Di sebelah kanan Untuk merubah Yang di head unit Dan ini Untuk cruise control Di sebelah kanan Ini untuk up Dan untuk bagian Sebelah kiri Ini untuk Pengaturan MID nya Ini guys Untuk bagian Di sebelumeternya Kelaksonnya ini Aja Beda nih Itu yang Sayang Kalau diganti Bagus dah Kayaknya Nah Setir dari mobil ini Keren Dia Carbon Di bagian Sisi Atas Dan bagian Sisi Sampingnya Dan ini ada Jahitan Bewarna-warni Jadi colorful Banget nih Setirnya nih Guys Ini ada Emblem GR Atau Grady Disini Jelas nih Mobil Dari naik aja Atau kita foto Biasanya anak mobil Kan suka begitu tuh Update setir Nandain banget Kalau ini adalah GR Yaris Waduh Toh hobinya Anak mobil banget Foto-foto begitu tuh Dan untuk warna Dari interior Mobil GR-Yaris ini full Hitam Sampai ke atap-atap Ke dashboard Dan ini bahannya Soft statnya sedikit Soft statnya di bagian kanan Kiri tengah Tapi bagian ini dia plastik Biasa nih Hard plastik Dan ini Yang manual 6 percepatan Mobil Jepang Jarang yang seperti ini Kalau gak salah Toyota ngeluarin itu Di Sienta Sienta tuh sama Dan ini Gigi mundurnya Narik ke belakang Dan ini dia Sama Nih 6 percepatannya dia Ke belakang Jadi jangan kebalik Nanti Mau mundur ke G6 Yang G6 Malah ke R Bukan Jangan Dan untuk Handbrake nya Mobil ini masih menggunakan Handbrake Bener-bener handbrake Bukannya pakai tombol lagi Belinya sekarang 1,2M Harganya mahal Dapatnya begini Tapi jarang Boleh dibeli Boleh Dan untuk bagian tengah Dari mobil ini Ini ada EMT Ada untuk Pengaturan-pengaturan Dan mobil ini sudah Menggunakan Star stop engine Jadi kalau misalkan berhenti Mobil ini akan mati Dengan sendirinya Jika kita Injek kopling Dia akan jalan lagi Jadi kalau dalam Lampu merah nih Nyantai Lepas kopling Gigi-giginya netral Dia mati Tekan kopling Dia hidup lagi guys Udah canggih lah Zaman sekarang Dan disini ada Emblem GR Wah disini ada Develop for Via World Rally Championship Nih Ada konsol Buat minum disini Simple sih Mobil ini Dan kacanya Cuman dua ya Dan kacanya Sudah full auto Kanan dan kirinya Tapi dia belum Auto door lock Jadi kalau jalan Masih Kita manual nih Nguncinya Jangan lupa ngunci Kalau naik mobil ini Keren Simple Dan untuk kursi belakang Gue rasa Ini Gak begitu besar Jadi Ya buat Anak-anak dewasa sih Kita lanjut Ke bagian depan Gue belakang dulu Kenapa? Karena belakang itu menarik Gue langsung terlihat Belakang kayaknya Kecil ya Tapi ya Standar lah Kalau badan segede gue Jangan masuk Kalau orang dewasa Ya Badan yang gak kecil Boleh Nah Desain dari Jog mobil ini Sport banget Rally look banget Ini enak Dinaikin enak Bahannya ini Sweat Tapi dia ada motif Golong-golong disini Ya racing banget Jog anak mobil banget nih Impian anak mobil banget Gue kira dia gak bisa distel Ternyata dia bisa distel guys Di bagian sininya Tuh Jadi bisa Kelihatan Gak ada batangnya Bisa full Wah ini Kalau gue Kalau gue lihat Nih teman-teman lihat Kita porsi Untuk melihat Kedepan Dan Pelukan dari Jog ini Cakep banget Enak banget Yang kacanya besar Jadi Visual kita tuh luas Kita lanjut Ke bagian mesin Ini yang paling penting Menurut gue Karena Banyak modifnya Di bagian mesin Mobil nih guys Kita langsung aja Karena di bagian mesin Gue pengen kasih lihat Teman-teman Langsung Gimana sih Bentuk dari Mesin mobil GR Di sini nih Wah Mesinnya Jelas Ada tulisannya Turbo GR Dan ini Padat banget ya Ada yang berbeda gak Kalau teman-teman Kan ngeliat nih Mobil Di review-review Di Google Internet Ngeliat Ada yang berbeda gak Ini Air intake nya Sudah diganti Menggunakan sekarang 7 Made Ini tali nih Dari tali Langsung di import Wah Benar-benar karbon Dan ini ringan banget Ini yang gue bilang Dia menyalurkan ke bawah Tadi nih guys Yang pertama gue bilang Jadi bukan hanya satu Dia hanya dua Ini Ini langsung Kesini Nah ini ada part number 023 Berarti ini Nomor 23 Yang dibuat Wah cakep sih Kita punya barang Yang begini nih Modifannya Yang begini aja Harganya lumayan nih guys Sampai ke bagian Selang-menyelang Ini nih Tuh Dari Sekarang 7.3 juga nih guys Nah untuk mobil ini sendiri Dia sudah menggunakan Diganti Pakai piggyback Jadi Komputerisasinya Ada 18 program Untuk menyetel Dari bagian sektor mesinnya Karena mobil ini Sudah melakukan Banyak perubahan Dari sektor mesin Dan sekarang Horse power nya Itu ada Di 330 Guys Dari standarnya Di 261 Wah itu naiknya Sekitar Hampir 70 70-an Wah Banyak banget Pantesan gue jambak Gue kira standar Set 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 Ternyata sudah melakukan Perubahan yang cukup banyak Untuk torsi nya Standarnya ini Di 360 Dan sekarang Torsi nya Sudah mencapai 420 Newton meter Wah Sat set set Torsi nya Gede banget Ini mobil guys Dan mobil ini juga Sudah diganti Di intercooler nya Intercooler nya ini Dari yang standar Diganti yang lebih besar Kalau kita lihat Di bagian sini nih Wah ini udah jelas banget nih Diganti Tadi yang depan gue Awal gue lihat Intercooler nya Sudah diganti Menggunakan yang lebih besar guys Wah teman teman Berminat nyari mobil ini Kenapa mobil ini Sudah mulai Jarang yang dijual Yang dijual aja Harganya Sudah di atas 1,2 miliar Kalau gue sih Beli mobil ini Mau-mau banget nih Kalau teman teman gimana Karena di sekarang Harga mobil ini Sudah Mahal banget nih Di Indonesia juga Hanya 125 unit Belum tentu kan Semuanya ngejual Masih dipertahankan Kalau gue sih beli Kalau teman teman gimana Kalau ada yang jual Langsung beli apa enggak Komen di bawah Segitu dulu video gue kali ini Jangan lupa di like Di subscribe Dan di komen Gue Sultan pamit Tunggu diri Ingat Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton